secara sederhana view ini dapat dikatakan sebagai query yang berisi kumpulan perintah-perintah selek nah artinya boleh tidak ada perintah selain selek dalam view jawabannya sebenarnya tidak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya yuri ramanto di channel youtube kuliah tenokrat pada mata kuliah sistem basis data pada video kali ini kita akan belajar mengenai view apa itu view ya setelah kita berhasil mengenali selek kemudian join jadi step berikutnya adalah kita harus kenal dengan yang namanya view pada video ini materi yang akan kita pelajari adalah pertama kita akan memahami dulu teori dari view kemudian kita akan coba belajar bagaimana SQL dalam pembuatan view bagaimana SQL untuk mengubah view dan juga bagaimana SQL untuk menghapus view di akhir video kita akan praktekan ya teori-teori yang sudah nanti akan kita pelajari capaian pembelajaran pada video video ini mahasiswa diharapkan nanti akan memahami teori dari view itu sendiri kemudian mahasiswa akan mampu memahami SQL view dan terakhir mahasiswa harus mampu membuat merubah dan juga menghapus view menggunakan perintah ya di DBMS MySQL kita mulai dari teori dasarnya apa sebenarnya view view ini jika kita dibahasakan adalah sebuah virtual table salah satu objek DBMS juga selain table ya namun di sini diistilahkan dengan virtual table dari definisi ini bisa diartikan sebenarnya view ini akan menyerupai table namun bentuknya virtual nanti kita akan coba pelajari karakteristik seperti apa virtual table ini ini merupakan kumpulan query atau pernyataan selek yang akan mengembalikan data dari satu tabel atau lebih mungkin familiar dengan definisi ini definisi ini mirip dengan definisi join ya dimana join itu adalah perintah selek ya untuk mengembalikan nilai ataupun data dari satu tabel ataupun lebih dari satu tabel nah namun di sini nanti fungsinya view akan membungkus benarnya membungkus perintah selek tadi secara sederhana view ini dapat dikatakan sebagai query yang berisi kumpulan perintah-perintah selek nah artinya boleh tidak ada perintah selain selek dalam view jawabannya sebenarnya tidak ya karena fokus terus view hanya menampilkan virtual tablenya menampilkan datanya tidak ada operasi insert tidak ada operasi update delete dalam view murni hanya menggunakan query select ya kita coba pahami karakteristiknya pertama view disebut virtual table ya yang kedua table yang dapat digunakan dalam view itu bisa berupa table table master table temporary bahkan view juga jadi view bisa memanggil view yang lainnya view itu fungsinya menyederhanakan operasi SQL yang kompleks jadi seperti definisi di awal tadi sebenarnya view itu membungkus perintah selek dimana jika perintah selek ini akan kita gunakan berulang kali alangkah baiknya kita bungkus dengan view apa dampaknya mempermudah kita untuk mengulang memanggil selek namun melalui view jadi istilahnya menyederhanakan operasi SQL yang kompleks tadi selanjutnya view hanya menyimpan perintah selek sudah dijelaskan tadi tidak ada perintah lain selain selek view harus memiliki nama sehingga nanti nama itulah yang akan kita panggil pada saat ingin menampilkan data dari perintah selek dalam view tampilan data pada view bersifat dinamis sesuai dengan waktu pemanggilan query view artinya setiap ada update data view dipanggil kembali datanya pun akan langsung update terakhir penggunaan view layaknya table dapat digunakan bersamaan dengan klausa order by group by ya untuk mengurutkan ataupun filter data oke ya itu kurang lebih teori dari view kita pahami sedikit query-querinya bagaimana membuat view sebenarnya hanya menambahkan satu baris query ya sebelum kita melanjutkan bagian selek sampai akhirnya query-nya cukup untuk menambahkan kata-kata create view nama view-nya s kemudian dilanjutkan dengan perintah seleknya jika perintah selek itu bersifat selek yang ada joinnya ya artinya selek join dan seterusnya itu dibungkus melalui create view tadi sebagai contoh create spasi view spasi view pelanggan pelanggan S satu baris itu menandakan kita akan membuat sebuah view setelah klausa S itu adalah query select yang akan dibungkusnya nah disini sederhana saja contohkan select bintang from pelanggan order by nama pelanggan oke ini cara membuat view-nya bagaimana jika view sudah dibuat namun ada perubahan jadi isi seleknya itu ada perubahan sehingga ini harus dirubah view-nya pada saat berubah view kurang lebih perintahnya sama namun di bagian create kita ganti menjadi alter sehingga untuk merubah view SQL-nya adalah alter spasi view spasi nama view-nya S perintah selek yang baru ya sehingga nanti pada saat nama view-nya dipanggil kembali ya isinya adalah perintah selek yang baru sebagai contoh mungkin tadi di awal kita order by-nya itu nama pelanggan ascending oh ternyata salah ingin dirubah menjadi descending ya dalam S-nya berarti select bintang from pelanggan order by nama pelanggan descending oke ya ini untuk perubahan view terakhir bagaimana menghapus view jika memang merasa tidak diperlukan adanya view kita bisa hapus view sudah kita buat dengan cara drop spasi view spasi nama view yang akan dihapus sebagai contoh drop view view underscore pelanggan jika kita eksekusi maka view yang sudah kita buat itu akan hilang atau terhapus oke ya itu sedikit teori mengenai view karakteristiknya dan SQL dasarnya kita akan masuk ke praktek view silahkan dipersiapkan hardware dan software-nya kita akan mulai mempraktekkan bagaimana membuat mengubah dan menghapus view baik kita akan mulai mempraktekkan materi view disini kita gunakan database yang sama di video sebelumnya yaitu DB penjualan nama anda ya kita use terlebih dahulu kita eksekusi sudah terpakai ya satu query execute satu sukses kita akan coba membuat view view yang dibuat itu harus dapat menampilkan seluruh data barang berupa kode nama barang dan nama jenis ya sebenarnya jika ingat video sebelumnya mengenai praktek join ini kurang lebih sebenarnya yang diminta sama namun bedanya adalah di video ini kita bungkus dengan view nah tapi tekniknya seperti ini saya menyarankan anda untuk mencoba membuat selectnya itu benar terlebih dahulu baru kita bungkus kenapa? untuk mengurangi kesalahan pada saat view sudah jadi jadi sebaiknya yang dibungkus atau perintah selectnya pastikan sudah berjalan dengan keinginan kita tampilan data sudah sesuai baru kita bungkus dengan create view nya sehingga jika kita praktekkan kita akan coba dengan cara seperti ini select barang titik kode barang koma barang titik nama barang koma jenis titik nama jenis from barang koma jenis where barang titik kode jenis sama dengan jenis titik kode jenis ya saya tidak perlu bahas secara detail karena sebenarnya ini adalah materi join menggunakan klausa where sama dengan video sebelumnya nah kita pastikan dulu bahwa perintah select ini menghasilkan tampilan data yang kita inginkan kita eksekusi terlebih dahulu baik ini tampilan datanya sehingga jika anda merasa wah ini sudah benar datanya baru kita akan bungkus dengan view apa query membuat view tambahkan di bagian atas dari select create view buat view apa nama view nya diminta disini view underscore barang itu nama view nya kemudian kemudian s sehingga jika anda ingin membuat view anda block dari create view sampai dengan titik koma atau akhir dari perintah select tadi jika kita eksekusi query ini tidak menampilkan hasil tampilan dari view nya namun menampilkan result sebuah message bahwa satu query ini berhasil di eksekusi dan satu sukses yang artinya ini sudah dikatakan berhasil membuat view nah untuk membuktikannya pemanggilan view itu menggunakan perintah select sama halnya kita memanggil table itulah kenapa view dikatakan virtual table karena cara kerjanya sama untuk memanggil view kita gunakan kita select bintang from view barang select bintang from view barang jika kita eksekusi maka akan menampilkan perintah select join yang tadi sudah kita bungkus dengan view nah disini sebenarnya yang diartikan dari menyederhanakan query select yang kompleks tadi sehingga jika query select ini memang akan digunakan berulang kali dipanggil berulang kali kita cukup memanggil view nya yang tadinya tiga baris perintah query ini cukup memanggil dengan satu baris pemanggilan view ya jadi ini bisa anda manfaatkan jika anda memang membutuhkan query select yang akan dipanggil berulang kali gunakanlah view baik bisa dipahami ya kita akan lanjutkan bagaimana jika view sudah jadi namun ternyata ada perubahan dari perintah dalam view tersebut sebagai contoh disini diminta view yang tadi sudah dibuat dirubah untuk menampilkan seluruh data barang kode nama barang dan nama jenis yang diurutkan berdasarkan nama barang secara discanding jadi ingin ditambahkan adanya order by disini apa yang harus kita lakukan jangan menghapus view langsung dibuat ulang tapi kita bisa alter sebenarnya kita bisa rubah anda bisa copy paste create view sampai titik koma tadi kita copy kita paste bagian bawahnya jika kita mengulang create view ya kita eksekusi ulang maka akan ada pesan error pesan errornya apa table view barang already exist jadi konsepnya sama dengan table jika sudah dibentuk dengan nama x maka tidak bisa lagi dibentuk dengan nama x yang sama dalam database yang sama artinya kita bisa sebenarnya buat tab view lebih dari satu namun dengan nama yang berbeda nah namun dalam case ini kita diminta merubah perubahan view gunakan perintah alter jadi kata-kata create di awal kita ganti menjadi alter lalu bagian selectnya silahkan ditambahkan apa yang ingin dirubah di soal tadi diminta ada pengurutan data berdasarkan nama barang secara discanding artinya kita tambahkan lagi disini order by barang titik nama barang discanding nah saran saya jangan langsung di alter namun kita coba eksekusi dulu select sampai titik komanya kita coba eksekusi ya apakah sesuai dengan permintaan soal kita cek dulu kode barang disini sudah terlihat mengacak datanya namun untuk nama barangnya sudah terlihat terurut secara discanding terbukti disini nama barang dimulai dari huruf S di akhiri huruf A jadi dari besar letter besar sampai ke kecil nah jika kita merasa bagian ini sudah benar kita bungkus dengan view namun karena ingin menggunakan nama yang sama kita gunakan alter perubahan nama view dengan isinya kita eksekusi satu query sukses ya dimana disini perubahan view sudah dilakukan kita tes apakah hasil dari view nya itu sudah sesuai dengan perubahan yang diminta view barang select bintang from view barang coba kita eksekusi ya sudah sesuai ya jadi perintah select aja dibungkus sehingga pada saat sudah menjadi view kita panggil view itu maka akan tampil tampilan select yang baru terakhir bagaimana menghapus view jika memang merasa view ini sudah tidak dibutuhkan kita bisa hapus dengan query drop drop view nama view nya view barang titik koma ya cukup dengan satu baris perintah ini kita eksekusi satu query sukses kita coba tes untuk memanggil kembali view nya select bintang from view barang seharusnya tidak tampil lagi ya data dari view barang ya betul ya disini ada penjelasan bahwa error message table db penjualan nama anda view barang yang doesn't exist jadi tidak ada nih view nya karena sudah kita hapus baik bagaimana mudah ya untuk membuat view karena sebenarnya konsep view hanya membungkus perintah select yang sudah kita buat baik saya rasa cukup untuk mempraktekkan view nya jadi bisa kita simpulkan anda diharapkan sudah bisa memahami apa itu view karakteristiknya seperti apa dan juga bisa mencoba mempraktekkan contoh praktek sederhana ini bagaimana membuat mengubah dan juga menghapus view terimakasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat kita bertemu lagi di video selanjutnya saya Ahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini jangan lupa like komen dan subscribe serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya selamat menikmati